Ini tuh trik orang munafik dan Hitler dia berkata orang munafik itu seperti lalat di atas fesis Dia berputar di atas fesis yang dia konsumsi adalah fesis, thai Saya sudah pensiun dari pemakan thai, sekarang ada yang ikut Gak apa-apa Membuka ruang kepada kita untuk berpikir, oh memang kalau sudah muslim harus lurus, ya ini agama yang lurus Gak boleh separuh-separuh Masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh, benar-benar Bukan separuh-separuh Bukan setengah-setengah Kemarin kan saya tantang itu Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri Bukan berkelahi secara fisik Jangan memperalat masa muslim, saya, saya yang usah peralat muslim Dia juga jangan memperalat masa kristian Duduk kita di meja debat Berkelahi, bertarung kita secara intelektual Karena manusia ini perlu penjelasan Saya cerama disini Bukan menyerang kristian, bukan Sayang kepada mereka supaya masuk Islam Asyidaw alal kubar keras Kepada kabir Supaya sembuh Termasuk oleh kota Solo ini Jangan dengar Beliau ini kan Sarjana Terpelajar Sampai jadi pejabat Masa mau dengar Omong kosong pendeta Masuk saja ke dalam is Orang-orang kapir Yang mendustakan ayat-ayat kami Kami tempatkan mereka ke dalam nerah Kajahanam Itulah seburuk-buruk tempat kembali Atagabun Jadi pendeta-pendeta itu Orang yang memalsukan Alkitab Bible 200 tahun Ishak sudah diangkat di langit keempat Baru Kitab suci Kristen ini muncul Berdiri di atas spekulasi logika Filsafat Manu Maka ketuhanan yang mereka anud Adalah ketuhanan Filsafat Teori Filsafat Spekulatif Filosofis Dan semua rumus ketuhanan itu Ada Dalam 14 surat tulisan tangan Paul Of Tarsus Epistel Paulus Tulisan tangan Paul Antum bilang itu Injil Buktikan kepada saya Baik Profesor Kristen Maupun Profesor Islam Buktikan kepada saya Kalau ada Injil asli Ada anak di Sumatera Mengatakan Ustaz Bapak saya punya kitab Injil asli Allahu Akbar Kapan dek Bapak mau ketemu Nabi Isa Alaih Salam Kapan Bapak mau ketemu Nabi Isa Injil itu Tidak terbukukan Dalam bentuk buku begini Enggak juga Enggak ada Dalam Musab Enggak ada Injil itu Hanya ada pada Lisan Nabi Isa Alaih Salam Di zaman beliau Kalau beliau pidato Tidak ada Fasilitas Handicam Alat Alat perekam Dan sejenisnya Enggak ada Misterius Makanya Orang Kristen Membangun Substansi esensial Teologi Kristen itu Dengan mengatakan Dua kitab Perjanjian lama Old Testament And New Testament Perjanjian lama Adalah Kitab Bertuliskan Bahasa aslinya Hebreo Ibrani Dan bahasa penelian baru Greek Yunani Istilah Jesus itu Istilah Greek Harus diselusuri Baik secara Antropologi Maupun dalam Konteks Lihistik Bahasa Nah itu Jadi Yesus itu Diambil dari Dewa Silsila Romawi kuno Lesos Christos Dewa kesuburan Yesus Apakah pernah Ada Nabi Yang berasal Dari keturunan Orang Yunani Itu satu Kalau kita Lihat Jesu Hamasyah Ini rangkaian Dari bahasa Ibrani Yang nanti Ada Pada tahun 1947 Ketika British London Inggris Menyerahkan Kemerdekaan Kepada Israel Karena dia Inggris Baru ada Bahasa Hebrew itu Bahasa Ibrani Abjatnya memang Hampir sama Dengan Hijaya Penulisannya pun Dari kanan ke kiri Dan tidak Menggunakan Huruf hidup Semuanya Konsonan Atau dalam Bahasa kita Islam ini Ada kitab Satu itu Namanya Sorogan Atau gundul Kitab yang Tidak mempunyai Sakal Itu Tulisannya Dari kanan ke kiri Alhamdulillah Sampai hari ini Banyak pendeta Tidak tahu Di Indonesia Maka saya Tunggu-tunggu Kalau jadi Debat ini Allah Memang saya Bulung-bulung Di depan ini Selamat menikmati